Tribuner, di tengah tahapan kampanye pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tibur 2024, pasulon nomor urut 3 teriiris sebuah hari ini mengunjungi Kabupaten Sampang, Madura pada selasa 1 Oktober siang. Tanpa didampingi pasangannya, calon wakil Gubernur Jatim, Gus Hans, mantan wali kota Surabaya tersebut langsung menuju jembatan di desa Banyumas Sampang untuk memantau sungai Keboning. Adapun hal tersebut dilakukan karena bejana banjir, turut menjadi perhatiannya sebab setiap tahun di tengah musim penghujan, Kabupaten Sampang selalu dilanda banjir akibat meluapnya air dari sungai Keboning. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Madura. Henggara Pratama silakan untuk laporan legatnya. Baik, terima kasih Rekan Adina dan selamat siang Tribuner dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa kehadiran paslon nomor 3 pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur 2024 teriiris hari ini ke Kabupaten Sampang, Madura memang tanpa didampingi pasangannya calon wakil Gubernur Jatim, Gus Hans. Lokasi pertama yang didatangi mantan wali kota Surabaya itu adalah jembatan di desa Banyumas, kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang untuk memantau sungai Keboning. Bersama salah satu anggota DPRD Kabupaten Sampang dari fraksi PDI Iwan FND. Paskal melakukan survei, Risma menilai kondisi sungai Keboning di area setempat perlu adanya normalisasi karena terdapat penyempitan dan pengendapan. Sehingga saat curah perjanjian tinggi akan mengakibatkan air sungai meluber dan masuk ke pengukiman warga. Kemudian Risma menyampaikan sebenarnya terdapat dua penyebab atau faktor terjadinya banjir di Kabupaten Sampang. Pertama adalah kondisi sungai Keboning dan yang kedua kondisi air pasang laut. Sehingga dirinya memiliki solusi atas bencana banjir yang melanda di Kabupaten Sampang dengan cara normalisasi terlebih dahulu di bagian badan atau sungai. Seperti pelebaran sungai, kemudian menambah kedalaman sungai, serta di bagian sungai Keboning harus terpasang pintu air dengan dilengkapi pompa. Sehingga saat air laut pasang, pintu air nantinya akan ditutup, kemudian air yang berada di sisi dalam atau sungai dipompa keluar agar tidak meluber ke wilayah pemukiman warga. Tidak hanya itu, seperti pengalaman saat menjabat sebagai wali kota Surabaya, Risma juga menyampaikan perlu adanya tangguh laut di Kabupaten Sampang seperti yang pernah dia bangun di Surabaya sekitar 18 kilo. Demikian Rekan Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribun Orus, wartun kami telah menghimpun wawancara bersama Jalan Gubernur Jatim Tri Risma hari ini. Berikut untuk tayangan. Penyebab banjir di Sampang seperti apa nih? Jadi, saya belum selesai ya surveinya. Kalau tadi saya lihat itu, kalau sungai itu, sebetulnya menurut saya bukan hanya sungai itu. Ya, sungai itu, itu memang perlu normalisasi. Memang karena dia ada penyempitan, ada pengendapan. Nah, kalau curah hujan tinggi, pasti kemudian dia dari atas dia langsung meluber. Permasalahannya, sebetulnya kalau lihat luasnya genangan di Sampang dan cukup tinggi, itu bukan hanya dari sungai ini. Saya yakin makanya nanti saya akan lihat laut, kondisi laut. Jadi, kondisi laut, apa namanya, kalau dia pasang, airnya itu seperti apa, nanti kita bisa tanya warga di sekitar itu. Jadi, rasanya ada dua penyebabnya. Penyebabnya sungai tadi, sungai apa namanya tadi? Kali Kemuning. Yang kedua adalah penyebabnya, adalah mungkin air rob, air pasang laut. Jadi, saat masuk, nah begitu air pasang ini, sungai-sungai yang ke arah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.